Oke, jadi kita bakal bahas TPS kuantitatif Jadi disini ada bilangan segitiga Yang dimana memiliki definisi Bilangan yang berbentuk N kali N plus 1 per 2 Dengan N adalah bilangan asli Artinya nanti bilangan segitiga itu kita misalkan sebut Bilangan segitiga S gitu Itu akan bernilai N tambah 1 per 2 N kali N tambah 1 per 2 Oke, inilah namanya nanti bilangan segitiga Dimana N ini adalah bilangan asli Artinya mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya ya Oke Sekarang yang ditanya adalah Banyaknya bilangan segitiga yang kurang dari 200 Oke, jadi apa artinya? Artinya kita mencari nilai N yang maksimal Karena apa? Agar tidak melebihi 200 Namun kita mencari banyaknya Paling banyak di bawah 200 ini Artinya ya cari nilai N maksimum yang mas Dimana menghasilkan S kurang dari 200 Berarti S nya itu kurang dari 200 Oke, kita ganti nih Dengan ini jadinya N kali N tambah 1 Dibagi 2 Lebih kecil dari 200 Oke Karena bentuk pecahan gini ya Artinya kita kalikan dulu nih kedua ruasnya dengan 2 Oke, kita dapat N N tambah 1 Lebih kecil dari 400 Oke, sudah Nah Biasanya kan Kalau kayak gini nih Kita nemu persamaan Kuadrat ya Dimana disini nih N Dapat N kuadrat Habis itu plus N Plus 400 nya dibawa ke kiri Min 400 Lebih kecil dari 0 Oke Jadi dapat persamaan kuadrat nih Tapi Susah nih cari nilai N ini berapa Biar pas gitu loh Jadi Biar membentuk Nilai kurang lebih kayak gini ya Nah Kan susah nih nyari nilai A sama B nya nih Kalau kayak gini Jadi harus pakai yang Nyari diskriminan itu ya Artinya Sedangkan nilai Segitiga ini Yang diharapkan itu adalah nilai Bilang bulat Artinya Nilai N nya ini adalah bilang asli nantinya Oke Jadi gak berlaku itu ya Nah Caranya gimana sih Caranya Yaudah Sekarang kita Lihat nih Disini ada N Disini ada N plus 1 Artinya Kayak Misalkan Bilangan 1 Sama bilangan 2 Terus Kalau dikali itu Kayak Bisa gak kita bilang Ini karena nilai bilangan ini saling deketan Kalau misalnya kalian Dikali kayak gini nih Kita bisa memperoleh bilangan kuadrat Misalkan kayak ini 1 sama 3 Jadi tengah-tengahnya ini 2 kan Bisa gak kita bilang 1 kali 3 ini Mendekati 2 kuadrat Gitu misalkan Ya kurang lebih Caranya kayak gitu kita sekarang Oke Nah karena N sama N plus 1 nya Seperti yang aku bilang tadi Ini karena berdekatan Kita asumsikan Mereka tuh menghasilkan Mendekati Hasil kalinya itu Mendekati bilangan kuadrat sempurna Nah pas banget nih 400 ini bilangan kuadrat sempurna Dari berapa? Dari 20 Oke Dari 20 Berarti kita misalkan coba Kalau misalnya pakai 20 N nya kita pakai 20 ya 20 Maka N plus 1 nya adalah 21 Oke Kalau kita kali Dapatnya 21 kali 2 Itu 42 ya 420 Oh kelebihan ya Berarti N nya ini bukan 20 Kita turunkan nilainya Kita turunkan nilainya Oke 19 coba 19 Dikalikan dengan 20 19 kali 20 Itu dapat 19 kali 2 ya 380 Nah pas banget nih Lebih kecil dari 400 Apakah ini maksimal? Ya tentu ini maksimalnya Karena tadi kita udah mencoba yang Lebih tinggi lagi 1 20 Itu kelewatan Nilainya adalah 420 Sedangkan Yang kita cari adalah Lebih kecil dari 400 Ini gak berlaku Berarti Jawabannya adalah Ini Berarti Kita menemukan Banyaknya bilangan Segitiga Yang dikurang dari 200 nanti Adalah ini Nilai N ini Adalah 19 Maka jawabannya adalah Ini Oke